Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang UTBK 2021 Khususnya peserta UTBK yang mengikuti di gelombang kedua Di sini kita akan bahas review soal UTBK 2021 Tentunya tipe soal TPS ya teman-teman Nah di sini langsung aja kita ke pembahasannya Tetapi sebelum kita ke pembahasannya Silahkan teman-teman like dulu video ini sebagai tanda absennya Jadi semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN yang diinginkan Amin amin ya robbal alamin Langsung aja tanpa berlama-lama kita ke nomor 1 ya Nah di sini ada namanya itu adalah fungsi terdefinisi Nah ini adalah soal langganan untuk di TPS UTBK 2021 Nah di sini silahkan teman-teman kerjakan aja Karena dia itu bentuknya adalah P at key yaitu P kuadrat min key kuadrat per P tambah key Berarti 3 at key sama dengan 3 Maka nilai ini nilai key nya ya nilai key nya berapa gitu kan Nah ini yang ditanya nilai key berapa nilai key nya Nah berarti kita tinggal ikutin aja Berarti 3 at key itu artinya apa Kalau P at key itu artinya P kuadrat min key kuadrat per P plus key Berarti kalau dia itu dapatnya adalah 3 kuadrat min key kuadrat per 3 ditambah key Iya nggak nanti dia itu hasilnya adalah 3 Nah ini teman-teman bentuk kuadrat itu kan bisa kita tulisnya gini 3 plus key dikali dengan 3 min key Oke paham ya sama sini ya Per 3 plus key gitu deh Ini bisa dicoret Nah berarti disini min key nya pindahin Dapat key 3 dikurangi 3 berapa 0 Nah berarti nilai key nya adalah 0 Gitu ya yang A Mudah ya Lanjut kita ke nomor 2 Nah untuk nomor 2 Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H Dengan panjang rusuk 2 akar 2 Oke ingat ini rusuknya ya 2 akar 2 Titik M berada di tengah C, G Dan titik N berada di tengah E, A Maka P itu adalah 4 K itu jarak N ke M Kita gambar ya Ini ada sebuah kubus Nah Kubusnya itu seperti biasa A, B, C, D, E, F, G, H Nah katanya Ada M berada di C, G, O Disini tengah-tengah ya Ada tulisan tengah-tengah Nah ini teman-teman ya Terus Ada juga E, A di tengah-tengah Tengah-tengah E, A itu ada N Nah dia nanya Jarak N ke M Ini N, ini M Jaraknya kan dari sini ke sini Ada yang bisa gak Pinter banget Berarti jarak N ke M itu sama aja Jarak A ke C Atau E ke G Gitu Ya itu apa N ke M itu adalah Diagonal Pinter diagonal sisi Atau diagonal bidang Sisi ya Ini sisa Nah gitu Nah rumus dari diagonal sisi itu adalah Kalau dia rusuknya A Berarti A akar 2 Kalau rusuknya A Tapi disini rusuknya adalah 2 akar 2 Berarti 2 akar 2 Akar 2 gitu Ini kan sebagai A Akar 2 Berarti 2 dikali akar 2 Akar 2 kan 2 Berarti 4 Nah ini tuh adalah jarak N Ke M Gitu ya Jawabannya adalah 4 teman-teman Yang Ki Kalau Ki 4 P4 Berarti jawabannya C P sama dengan Ki Oke mudah ya Next kita ke nomor 2 Eh kok nomor 2 Nomor 3 Nah ini untuk hubungan P dan Ki Bilangan real X Memenuhi persamaan logaritma sebagai berikut Nah nilai dari X nya itu berapa ya Untuk P dan Ki nya 1 per 10 Pangkat min 1 Nah ini tuh bisa kita tulis ya Karena pangkatnya negatif 1 Ke atas jadi 10 aja Ki itu adalah 10 doang Udah Kita cari nilai X Apakah 10 atau bukan gitu kan Nah dari sini gimana Tulis dulu ya Log 3 X min 20 Per X pangkat 2021 Sama dengan Nah karena dia itu 1 1 itu karena disini Basisnya berapa nih 1 itu kan bisa kita tulis Log 10 ya enggak Karena ini kan 10 Enggak kelihatan gitu 10 log 10 kan 1 Nah log 10 Kita kurangi dengan Nah boleh enggak 2021 kan Perkalian Boleh enggak jadi ke atas Log X pangkat 2021 Boleh enggak Harusnya boleh Karena kita punya sifat A pangkat N Log pangkat B pangkat N D itu jadi N per E Ini M ya M per N A log B Berarti sesuatu yang mengalihkan ya Bisa jadi pangkat disini Ini kan M Kalau Nnya pangkatnya di A Berarti 2021 yang disini Boleh ke atas gitu ya Karena dia sifatnya pengurangan ya Berarti kita bagi Tulis dulu berarti log 3 X min 20 Per X pangkat 2021 Sama dengan ini log 10 per X pangkat 2021 Nah ada log ada log Coret ya Berarti 3 X min 20 Sama dengan Ini tulis lagi X pangkat 2021 10 per X pangkat 2021 Nah ini juga coret karena sama Karena kan kalau pindah ruas Dia kali silang Sisanya 3 X sama dengan 10 Ini min 20 Pindahin jadi plus 20 Berarti 3 X sama dengan 30 Jadi nilai X nya adalah 10 Sehingga disini dapat disimpulkan P sama dengan Q lagi Teman-teman ya Gitu ya Oke Kalau belum paham Teman-teman Apa namanya Tonton terus videonya ya Diulang-ulang pokoknya Oke Nomor 4 Rata-rata nilai peserta UTBK gelombang 1 Adalah 670 Dan rata-rata nilai peserta UTBK gelombang 2 Adalah 700 Jika rata-rata gabungannya adalah 680 Maka perbandingan nilai peserta UTBK gelombang 1 dan 2 adalah berapa Nah Disini kita gunakan cara cepat Cara cepat Nah gimana cara cepatnya Cara cepatnya itu adalah Kita lihat ini misalnya gelombang 1 Terus ini gelombang 2 Nah gelombang 1 berapa sih nilainya 670 Terus gelombang 2 700 Nah di tengah-tengahnya kan ada gabungannya tuh Berapa tuh 680 Nah silahkan ini kita kurangi Tapi harus positif Gede dikurangi kecil berapa Nah Terus yang ini berapa 220 Nah Berarti ini tuh perbandingannya adalah 10 banding 20 Atau bisa kita coret-coret 1 banding 2 Tapi ingat Karena dia itu adalah Apa Kita pakai cara cepat Ini dibalik Jadi dia itu 2 banding 1 Akhirnya itu Jadi 2 untuk gelombang 1 Dan 1 untuk Gelombang 2 Gitu ya Perbandingan nilainya Disini logis juga kan Gelombang 1 670 Gelombang 2 700 Nah berarti Kalau gabungannya 680 Ya berarti Gelombang 1 2 Gelombang 2 Adalah 1 Gitu ya Sehingga disini Jawabannya Sebenernya gak ada ya Tapi disini kita coret B deh Ini itu 2 banding 1 ya Gitu deh B Oke deal ya Nomor 5 Diberikan 4 buah data Berarti ada 4 buah data Kita gak tau pokoknya ada 4 Berapakah jumlah nilai terbesar Dan terkecil Yang pertama Quartil 1 nya adalah 20 Yang kedua Medianya 10 Oke Ada 4 buah data A B C D Gitu ya Nah katanya Medianya 10 Berarti kalau medianya 10 Media Eh yang ini dulu Kuartil 1 Kuartil 1 nya 20 Kuartil 1 kan yang ini ya Berarti A ditambah B Dibagi 2 Itu adalah 10 Oke Terus Apa lagi Berarti disini A tambah B Sama dengan 20 Apakah dia bisa menentukan Bilangan terbesar Dan terkecilnya Terlalu ini Besarnya A Terkecilnya D Gitu kan Atau dibalik Ini udah berurutan Kecil Kecil-kecil Makin gede Berarti kita gak Gak bisa nentuin D nya kan D nya berapa Nah berarti gak bisa nih Berarti belum cukup Nah sedangkan Yang nomor 2 Lihat Medianya 10 Median itu kan B tambah C B tambah C Per 2 Sama dengan 10 Nah berarti B ditambah C Itu adalah 20 Nah apakah Dengan B ditambah C Kita ketahui Misalnya ini 20 Kita dapet A sama D nya Ya ini juga Belum tentu cukup ya Karena kita gak tau A D nya berapa kan Gitu Karena disini Soalnya hanya Diberikan 4 buah data Doang Gak ada rata-ratanya Berapa gitu kan Berarti 1 gak cukup 2 gak cukup Berarti jawabannya adalah E Tapi kita coba gabung dulu ya Sebelum ke E Kita gabung A ditambah B Terus Disini Kita coret-coret Dapet Amin C Gak bisa juga ya Digabung juga Gak bisa teman-teman ya Karena dia Belum tau Nilai D nya berapa Udah beres Jadi jawabannya Yang E ya teman-teman Oke untuk videonya Kita cukupkan dulu disini Semoga apa yang Saya sampaikan Bermanfaat Saya Hiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video